Pokoknya harganya cuma 600 ribuan, tapi dapet bathtub kayak gini, lucu banget serius Insyaallah, jadi friend ini adalah kolam berenangnya Kemas banget serius, menurut aku kalian wajib coba sih kesini Welcome back to In My Journey Di setiap jajah kaki kita, ada cerita Assalamualaikum my friend, welcome back to Eka Rijal Keliling Hotel Bandung Oke, kali ini kita mau review salah satu Airbnb tergemes di Bandung Hmm, kalian juga pasti udah tau karena udah baca di judulnya, ya kan? True, sekarang kita mau ke Glukom Pokoknya tonton video ini sampai akhir, jangan di skip Karena ini rekomendasi banget untuk kalian yang mau traveling sama keluarga Atau sama anak-anak, atau sama sahabat kalian Dan aku rekomendasikan juga untuk kalian yang suka foto-foto Oke, so happy watching Frenku, kita udah sampai di Glukom By the way, Glukom ini bener-bener di samping jalan raya Nah, nanti ada tulisan suka resmi 15A Baiklah, yuk kita masuk ke dalam Nah, ini tempat parkirnya, Fren Tapi di dalam juga ada tempat parkir lagi Tergantung kalian pilih Gluk yang mana Nah, Gluk paling depan ini namanya adalah Glukom Oke, baiklah kita masuk yuk ke dalam Nanti kita review pas mobil-mobil nggak ada ya Nah, jadi pertama kali datang Kalian bisa tunggu di sini, di kursi ini Nanti nunggu check-in Jadi nanti kalian tunggu di sini dulu ya, pas check-in Nah, jadi di Glukom ini nggak ada lobby, Fren Jadi untuk kalian yang datangnya kecepatan Kayak aku dan Kak Rijel Kalian bisa tunggu di sini, oke Dan sebenarnya ini adalah kafe-nya Glukom Nah, kan Glukom ini check-in-nya jam 2 ya, Fren Terus misalnya kalian datang kecepatan Terus misalnya kalian lapar Kalian bisa pesen di kafe ini Tapi kemarin sih kita delivery food Baru breakfast-nya pesen di sini Sip Nah, itu ke arah sharing kitchen-nya Yuk, kita ke sana Nah, jadi ini kitchen-nya, Fren Jadi ini kitchen-nya sharing gitu Jadi kalau misalnya kalian mau Masak mie atau mau Bikin kopi, teh bisa di kitchen sini ya Gums banget sih kitchen-nya juga Jadi ini sharing kitchen Puas banget Oke, Frenku Sekarang udah jam 2 Yuk, kita ke kamar Pasti kalian penasaran kan kamar kita kayak gimana Nah, kamar kita ada di lantai 2 Oh ya, for your information Di sini tuh kalau misalnya kalian mau early check-in Kalian tuh bayar gitu 100 atau 150 gitu Aku lupa Nah, ini kamar kita Lagi banyak yang berenang di bawah Ini enak banget sih buat keluarga, Fren Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, Frenku Kita room tour time Oke, Frenku Jadi ini tuh pintu masuk yang tadi tuh loh Nah, kebetulan lagi baik yang berenang Ini tuh sebenernya villanya enaknya buat keluarga ya Tuh, jadi ini ada keluarga yang lagi berenang Mungkin kita berenangnya pas subuh aja Pas masih sepi Bagus banget liat desainnya Nanti kita hotel tour, oke Terus, ini kamar kita Nanti kalian masuk lewat situ Langsung tempat tidur Oh iya By the way, di sini tuh tempat tidurnya ada 4 Nah, jadi ini tempat tidur utamanya Yang king size Nah, jadi di depan tempat tidur yang king size Langsung tempat tidur buat anak-anaknya Terus, di sini Samping tempat tidur Ada TV Dan tau gak uniknya apa Ini tuh TV bisa nonton Youtube Pokoknya kalian di sini bisa nonton Youtube Pokoknya kalian nonton tuh Youtube-nya In my journey, oke Terus, di bawah TV Di sini ada lemari Ini tuh temanya sabicik banget Vintage gitu loh Di sini juga kita disediain 2 handuk Oke, ini abis didudukin Maaf, nanti berantakan dikomplain lagi kan Oke, kita jalan ke sini Di sini juga sama Di samping tempat tidur juga Ada lemari juga, friend Lemarinya sabicik juga ya Vintage gitu, lucu banget Terus, ini ada pengharum ruangan Terus, di sini juga ada telepon Terus, di sini juga ada head dryer nih Lucu Terus, ini kan tempat tidurnya Ini kamar mandi Jadi, kamar mandinya tuh ada 2 Ada khusus beta sama showernya gitu Ini buat WC-nya Welcome Nah, ini pokoknya WC-nya kayak gini Ini ada wash towel Kali ini wash towel-nya Nggak jodoh sama kaca Ini pokoknya WC duduknya Untuk toiletnya WC-nya bersih banget sih Overall Oke, kayak gini Terus, ada tisu juga tuh di situ Ada tong sampah WC duduk Ya, gitu aja lah Kita lanjut ke sini Oke, kita jalan ke sini Karena di sini itu Nggak ada lemari ya, friend Jadi, barang-barang kalian Bisa ditaruh di sini Ini barang-barang aku dan Kak Rijal Ditaruhnya di bawah sini Nggak apa-apa sih Lanjut ke sini Di sini ada tong sampah Dan ini adalah Bedroom-nya Masya Allah Kita buka ya Bedroom tour Yay, beta Lihat deh, bagus banget tau Pokoknya harganya cuma 600 ribuan Tapi dapet beta Begak gini Lucu banget, serius Nggak bohong Oke, udah kita Room tour dulu ya Jadi, di sini Ada wash towel-nya Wash towel-nya jodoh sama kaca Gemes banget kan Terus, samping wash towel Di sini juga disediain Sabun dan sampo-nya gitu loh, friend Gemes Wangi Kamar mandi Pantesan wangi terus Terus, di sini ada tisu Terus, kita lanjut ke sini ya Ini dia Gemes banget ya Iya, seru deh Nah, cuma Tiranya itu Transparan loh, friend Jadi, aku dan Kak Rijal Harus mikirin Gimana caranya Berendam Nggak kelihatan di luar Jadi, kalau misalnya berendam Kayak gini doang Tau kelihatan di luar Pokoknya nanti kita coba aja deh Pokoknya ini gemes banget Nanti kita idein Kayak gimana Kebetulan aku juga bawa Kayak tirai-tirai gitu loh Yang biasa aku bawa Tiap traveling Gemes ya Terus, samping bathtub Ini dia Buat mandi Shower Nah, jadi di sini Shower-nya, friend Suka banget Sama desainnya Terus, di sini juga Ada gantungannya Oke, kamar mandi selesai Menurut aku Kalian wajib cobain sih Oke deh Kalau gitu Kita istirahat dulu ya Aku sambil duduk di sini Sambil tiduran di sini Aku jelasin dikit Ini tuh Tempat tidurnya Ada satu Terus dua Tiga Ada tiga Tempat tidur tambahannya Cuman, peraturan kamar Ini itu Sebenernya hanya Untuk dua orang Kalau kalian bawa anak Di bawah tiga tahun Itu free Cuman, kalau misalnya Anaknya di atas tiga tahun Itu bayar Per anak itu Seratus ribu Mau dewasa Atau di atas tiga tahun Itu bayar Seratus ribu Per orang Pokoknya harga normal Kalian pesen itu Hanya untuk dua orang Selebihnya Kalian tinggal nanti Konfirmasi ke Bagian Villanya Ini tuh aku gak tau deh Ini villa apa Apa ya Soalnya kita pesen di Airbnb Oh iya lupa Fren, di sini juga Ada AC Ya ampun Suka kelewat aja nih Padahal favorit aku Yang harus selalu ada Di hotel manapun Kecuali kalau misalnya Kotanya dingin banget ya Yaudah kita istirahat dulu ya Fren Bye bye Assalamualaikum Oke friendku Jadi aku mau berenam lagi Pake bubble By the way Ini aku pake bubble yang sama Wangi-wangi bubble gum gitu Dan seneng banget Kali ini Dibikinin sama Kak Rijal Ternyata Dia tuh mau juga Gitu loh Berenam pake bubble Hmm Oke deh friendku Aku mau berenam dulu Nanti kita update lagi Bye bye Nah friendku Ini adalah suasana malemnya By the way Di sini tuh Ada peraturan Di atas jam 10 malem itu Kita gak boleh bisik Sampai jumpa di atas jam 10 malem itu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton